assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di bismillah channel dan kali ini seperti biasa saya ingin mengajak masak-masak lagi dan kali ini kita akan kembali masak tempe yang sangat simple tapi enak dan ingin tahu caranya ikuti terus dan ini dia tempe yang sudah kita iris-iris seperti ini jumlahnya lumayan banyak nih ya 23 keping kurang lebih kemudian akan kita goreng tidak terlalu kering seperti yang di video ini dan sebagai bumbunya saya sudah punya kaldu sisa ungkep ayam dengan bumbu lengkap ya yang akan saya lengkapi dengan gula merah gula aren dan juga sambal tomat matang atau sambal matang tanpa tomat juga bisa yang akan kita campurkan seperti ini nah ya kita akan menunggu sampai dia agak larut sedikit ya ya kita aduk-aduk nah itu masih ada sisa-sisa ayamnya ya tidak apa-apa nah kalau sudah kita masukkan saja tempenya kemudian kita aduk rata sampai mengering atau sampai airnya habis terserap oleh tempe oh ya terima kasih untuk yang senantiasa duduk manis disana menyaksikan video ini dan sementara untuk yang baru saja menemukan channel ini selamat datang dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe nya kemudian di share ya dan juga saya nantikan komennya dan juga tanda jempolnya dan kembali kita ke masakan kita yaitu tempe basah atau sambal tempe basah yang sangat praktis dengan cara menggunakan kaldu ayam kaldu ayam dan saya sarankan ketika mengungkap ayam dibersihkan semua lemak-lemaknya ya karena itu memang tidak bermanfaat sehingga nanti bisa digunakan kaldu nya dan ini di hasilnya sangat cepat dan juga enak ya karena tidak terlalu memakan banyak waktu kita sudah bisa menikmati makanan yang satu ini oke terima kasih sudah menonton jangan lupa pesan saya untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati